Banyak teman-teman sobat pembelajar yang belum memahami apa hubungan pak konvensional, pak integrasi, dan pak konversi. Untuk itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Dan saya kali ini membahas atau memberikan tutorial bagaimana hubungan pak konvensional, pak integrasi, dan pak konversi tahun 2023. Ini saya buat karena masih banyak teman-teman sobat pembelajar yang masih belum memahami apa itu pak konvensional, apa itu pak integrasi, apa itu pak konversi, dan sekaligus bagaimana perhitungannya dan siapa yang membuatkan. Oke, saya mulai dari pak konvensional. Pak konvensional ini adalah pak yang model lama, yaitu formatnya. Salah satunya adalah berdasarkan Permen Pan LB nomor 16 tahun 2009. Yang pernah membuat dupak, biasanya paham, tapi kalau yang tidak pernah membuat dupak, kadang dupak itu kan dibuatkan orang lain, guru terima beres. Nah, pak konvensional itu unsurnya ada empat ya, saya ingatkan. Pertama itu adalah pendidikan, yang kedua adalah pembelajaran, yang ketiga PKB, yang keempat adalah unsur penunjang. Nah, model pak konvensional ini yang terdiri dari empat komponen, sekarang ini mulai tahun 2023 itu tidak berlaku lagi ya. Tidak berlaku lagi, karena tidak berlaku lagi, maka harus disesuaikan formatnya ya, harus disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan? Karena ada format baru berdasarkan Permen Pan LB nomor 1 tahun 2023, dan dilanjutkan dengan juknisnya Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, siapa nanti yang menetapkan pak integrasi? Pak integrasi ini tidak bisa kita buat sendiri ya, tetapi harus dibuatkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, siapa yang membuatkan, yang menetapkan pejabat berwenang itu? Yaitu yang menetapkan pak konvensional, misalkan kalau dulu pak kita itu ditanda tangani oleh kepala dinas ya, maka pak integrasi juga ditanda tangani oleh kepala dinas. Kalau dulu pak kita ditanda tangani oleh dirjen, maka pak integrasi juga ditanda tangani oleh dirjen. Maka untuk guru itu ada dua penggolongan, yang golongan 4A ke bawah ya, itu nanti pak integrasinya ditanda tangani oleh kepala dinas ya. Kalau kemenang ya, ditanda tangani oleh kepala kantor wilayah. Kalau yang golongan 4B ke atas, itu nanti yang tanda tangan adalah dirjen GTK ya, untuk guru. Jadi walaupun pak integrasi ini hitungannya mudah, ya hanya dikurangi dengan nilai dasar tertentu, tetapi kita tidak bisa menetapkan sendiri atau membuat sendiri SK pak integrasi. Oke, pak integrasi itu sebenarnya mudah rumusnya, hanya dikurangi nilai dasar. Misalkan ahli pertama itu dikurangi 100, ahli muda dikurangi 200, ahli matia dikurangi 400, ahli utama dikurangi 850 ya, gampang sekali. Tapi walaupun gampang ini, kita sudah bisa membuat pak integrasi sendiri harus berdasarkan SK yang ditetapkan oleh pejabat yang bermanfaat. Nah, kemudian setelah pak integrasi ini kita dapat SK-nya, pak integrasi ini adalah sebagai baseline ya, untuk menambahkan pak selanjutnya. Nah, jadi mulai tahun 2023 ini ya, sudah tidak ada lagi yang namanya pak model lama ya, semua dikonversi dari predikat kinerja. Ya, semua dikonversi dari predikat kinerja. Maka sebelum kita membuat pak konversi yang dikonversi dari predikat kinerja, kita harus dapat dulu pak integrasinya karena sebagai baseline. Nah, untuk mendapatkan pak konversi ini tidak ada rumus yang susah ya, beda dengan model lama itu ada 79 item ya, sebagai sumber angka kredit. Nah, kalau sekarang itu hanya dua sumber, yaitu dari kinerja dan dari ijazah. Nah, sekarang saya tunjukkan dari kinerja. Dari kinerja itu kita cukup memahami tabel ini saja. Misalkan kalau ahli pertama, kalau predikat baik ya, ini mendapat 12,5 setahun. Ahli muda baik dapat 25, ahli madia baik dapat 37,5, ahli utama predikat baik dapat 50. Gampang sekali ya. Misalkan ada seorang guru posisi 4A misalkan ya, akah konvensional misalkan 450. Tahun 2023 kinerjanya adalah baik. Nah, sekarang berapakah pak integrasinya? Nah, rumusnya gampang. Karena 4A ini ada ahli muda madia, ini ya dikurangi 400, maka tinggal 450 dikurangi 400 ya. Konvensionalnya adalah 450 dikurangi 400 ya. Maka menjadi 50 gitu ya, menjadi 550. Kemudian sekarang konvensional misalkan ya, karena tahun 2023 ini kinerjanya adalah baik, lihat tabel di sini ya. 4A, ahli madia. Kemudian di sini ahli madia, maka kalau baik dapat 37,5. Maka AKK atau angka kredit kumulatif itu dijumlahkan, angka kredit integrasi sebagai baseline tadi ya, ditambah angka kredit konversi ya. Berapa angka kredit integrasi? Yaitu 50, perhatikan ini ya. Maka 50 ditambah konversinya 37,5 sama dengan 87,5. Nah, inilah posisi di tahun 2023 adalah 87,5. Nanti selanjutnya, kalau mau ke 4B, 4B itu yang dibutuhkan itu adalah 150 angka kredit. Maka tinggal ngitung kekurangannya ya, 150 dikurangi 87,5. Tinggal ngitung sendiri kekurangannya. Oke, kita lanjut contohnya ya. Nah, ini contoh satu. Misalkan posisi golongan 3B, angka kredit konvensional misalkan 160, dan predikat kinerja tahun 2023 adalah sangat baik. Nah, berapakah angka kredit integrasi, angka kredit konversi 2023, dan angka kredit kumulatif tahun 2023? Kita jawab. Angka kredit integrasi itu tinggal dikurangi 100. Kenapa dikurangi 100? Karena posisi masih 3B ahli pertama. Dikurangi 100 menjadi 60, ya. Menjadi 60, 60 ini disebut dengan angka kredit integrasi. Kemudian konversinya adalah 18,75. Kenapa? Karena predikatnya adalah sangat baik. Kita lihat betul enggak? Kalau 3B, ini 18,75. Kalau sangat baik, kita tengok yang ini ya. 3B di sini posisinya ahli pertama. Sangat baik di sini 18,75. Oke, kita lanjut. Angka kredit kumulatif atau AKK 2023 tinggal di jumlah. Angka kredit integrasinya 60, kemudian konversinya 18,75 menjadi 78,75. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau mau ke 3C, 3C itu angka kredit kumulatif minimalnya adalah 100. Tinggal dikurangi saja 100, dikurangi 78,75. Oke, lanjut. Contoh dua, misalkan golongan 3C ya. Angka kredit konvensional, misalkan 275. Dan predikat kinerja tahun 2023, misalkan adalah baik. Berapakah AK integrasi, AK konversi 2023, dan AKK 2023? Integrasi tinggal dikurangi 200. Kenapa kurangi 200? Karena posisi 3C ini adalah ahli muda. Maka sama dengan 75. Konversinya 25. Kenapa? Predikatnya adalah baik. Kita lihat betul enggak ini dikurangi 200 sama 75? Kita tengok lagi. Di sini ya. Nah, dikurangi 200 karena ahli muda. Kenapa ahli muda? Posisinya adalah 3C. Ini tadi karena sangat baik ya. Baik ya. Baik, maka di sini posisinya. Ahli muda, baik, maka dapat 25. Oke, kita masuk lagi ke contoh 2. Berapa AKK konversi tahun 2023? AKK tahun 2023 tinggal jumlah yaitu 75 ditambah 25 sama dengan 100. Nah, nanti kalau mau ke 3D itu yang dibutuhkan adalah 100 ya. Maka ini sudah mencukupi. Jadi, ketika sudah 100, maka bisa langsung mengusulkan kenaikan pangkat ke 3D. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.